Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Anda masih menyaksikan Bungkulu hari ini. Saudara masyarakat peternak hewan kurban di Kabupaten Kepahyang mengeluhkan tidak tahu cara mendapatkan surat kesehatan hewan yang banyak dipertanyakan konsumen. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak para peternak hewan kurban di Kabupaten Kepahyang mempersiapkan hewan ternaknya untuk dijual. Namun di tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya di tahun 2022 marak wabah penyakit mulut dan kuku yang membuat para peternak sedikit kesusahan melakukan penjualan hewan kurban. Selain itu, para peternak rata-rata juga tidak mengetahui cara mendapatkan surat SKKH. Salah seorang peternak hewan kurban di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahyang, Untung Mirdodi mengatakan, tidak sedikit konsumennya yang meminta surat keterangan kesehatan hewan untuk memastikan sapi yang dibeli aman dari wabah penyakit mulut dan kuku. Orang dinas juga jawab, saya tidak berani mengeluarkan. Kalau mau mengeluarkan, barang itu harus dilep. Baru tahu apa akan aku enggak, betul itu orang dinas, saya tidak salahkan. Memang itu kan tugas mereka. Seolahnya kita bingung nak dapatkan surat keterangan kesehatan itu di mana? Bingung itu, kemana? Untuk pemerintah provinsi, pesan saya sebagai pedagang, minta tolonglah kalau ada program yang seperti ini, sebulan sebelum itu diberi tahu. Jangan dua hari baru ini diberi tahu. Mana kami nak ngambilnya? Dan untuk keluhan PMK ini, kami minta tolong dari dinas itu, apakah surpay ke kandang kami? Tolong dicek, apakah ada vaksinnya ya dipaksin. Untung menambahkan, untuk harga hewan kurban di tahun 2022 mengalami peningkatan dari 12 juta hingga 35 juta rupiah per ekor tergantung ukuran sapi. Dari Kabupaten Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.